Intro Pada dimulai Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya Ada banyak pertanyaan Ustaz Banyak Ustaz Baik ya kali dari halaman pertama Yang paling atas Yang ini di surat Al-Ma'idah ayat 1 Hai orang-orang yang beriman Penuhilah akot-akot itu Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 Yang dimaksud dengan akot disini Apa Ustaz Janji Quran itu janji Apalagi Kemudian di surat Anakhal di ayat 91 Masih di halaman pertama Dan tepatilah perjanjian dengan Allah Apabila kamu berjanji Dan janganlah kamu melanggar sumpahmu Sesudah meneguhkannya Sedangkan kamu telah menjadikan Allah Sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu berbuat Saya pernah berjanji Mencintai seseorang sampai akhir hayat Tetapi dalam perjalanan Dia bukan jodoh saya Karena saya tidak memilihnya Karena dia seorang perokok Apakah saya harus membayar Kahforah sumpah Sumpah saya Menurut surat Al-Ma'idah ayat 89 Sedang waktu itu Saya tidak tahu Kalau dia bukan jodoh saya Dan saya hanya menurutkan hati Kalau saya sangat mencintai dia Tetapi saya menikah dengan orang lain Karena saya memilih Karena agamanya Kamu kok sumpah-sumpahmu bagaimana Sumpahnya Demi Allah saya mencintai kamu sampai mati Apamu aku tidak sumpah Iya kan Itu alam setan Kemasukan setan Juga wanita mencintai Bukan apa-apa Sampai mati Kamu waktu itu tidak tahu Ternyata yang kamu cintai itu Perokok berat Iya Sampai itu Jangan-jangan bukan orang Islam juga Maka Dalam Islam itu Bongso gitu-gitu Tidak boleh Pacaran itu Tidak ada dalam Islam itu Iya Lagi ngomong pacaran Sehidup semati Pokoknya mati aku melu Itu mesti sumpah palsu itu Ya Kamu dulu tidak tahu ya Sekarang sudah tahu ya Tidak usah Ya Tidak ada sumpah-sumpah Semacam itu Kamu mencintainya setengah mati Udah yang kamu cintai Tidak Mencintai kamu Yang bangkit itu kan cinta monyet Nah maka Pemuda-pemuda Islam jangan terlibat dalam yang begitu itu Ya sudah sampai sumpah-sumpah itu berarti hubungannya sudah terlalu dekat Sudah melampaui batas Bukannya sudah melampaui batas Yang perlu disesali bukan sumpahnya itu Ya Pelampauan batas dalam pergaulannya itu Ya Menyesali Karena dulu belum tahu Setelah tahu harus segera diakhiri Beristighfar pada Allah Menampun semua perbuatan pelanggaran yang dilakukan pada saat itu Apa lagi Halaman dua Di surat al-ra'at Yang Kedua ini Afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqku Kaman huwa a'ma Innama yatadakkar ulul albab Al-ladhina yufuna bi'ahdillahi Wala yankuduna almisaq Wal-ladhina yasuluna ma'amarallahu bi'hi Ayyu salla wa yahshawna rabbahum Wa yahshawna rabbahum Wa yahhawfuna su'al kisab Apakah orang yang mengetahui Bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Itu benar sama dengan orang yang buta Hanyalah orang-orang yang berakal saja Yang dapat mengambil pelajaran Yaitu Orang-orang yang memenuhi janji Allah Dan tidak merusak perjanjian Dan orang-orang yang menghubungkan Apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan Dan mereka takut kepada Tuhannya Dan takut kepada hisap yang buruk Yang dimaksud dengan orang-orang Yang dimaksud dengan tidak merusak perjanjian ini Maksudnya bagaimana Ustadz Kemudian di ayat 21 Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan Supaya dihubungkan Yang dimaksudkan yang dihubungkan disini apa Ustadz Apa-apa ini sudah diterangkan Apa-apa Jadi yang kamu tanyakan tadi Tidak merusak perjanjian Itu orang itu kalau sudah mengadakan perjanjian Akot tadi ya Jangan dirusak Orang merusak janji itu termasuk orang munafik Orang apa Fasik Coba dibaca Surat Al-Baqarah 27 Orang fasik Sukanya merusak janji Janji harus ditepati Harus diingkari Jangan diingkari Kalau mengingkari janji Orang yang suka mengingkari janji Disamping dikantikan orang fasik Termasuk ciri kemunafikan Orang munafik itu tanda-tandanya Atau ciri-cirinya Iza hadasa kazaba Wa idha wa'ada akhlafa Wa idha tumina khona Ya Kalau bicara bohong Kalau janji Ingkar Mengingkari janji Kalau diberi kepercayaan Kianat Itu munafik Juga yang suka merusak janji Fasik Disebut dalam Surat Al-Baqarah 27 Dibaca Saya baca dari brosur Halaman 1 Masuk ke halaman 2 Dan tidak ada yang disesatkan Allah Kecuali orang-orang yang fasik Siapa orang fasik itu Terus Yaitu Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Sesudah perjanjian itu teguh Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka Untuk menghubungkannya Dan membuat kerusakan di muka bumi Mereka itulah orang-orang yang rugi Ya Ya Jadi orang yang merusak janji Sudah diikrarkan Sudah berjanji Apalagi itu janji kepada Allah Ya Ketika kita lahir di dunia Sudah ditanya oleh Allah Akan lahir itu Tadi tanya Alas tu bi-rab di-gong Ya Ketika kamu mengakui bahwa Tuhanmu Kita semua dulu menjawab Kalu bala sahidna Tuh ya Allah Ya Engkau Tuhan Engkau Tuhanku Saya menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhanku Tiap hari pun kita selalu Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Atau Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Ya Kita bersaksi Janji Tidak ada Tuhan Yang pantas disembah Tidak ada ilah Ya Nah itu sesembahan Ilallah kecuali Allah Kalau orang menyembah Selain Allah Berarti mengingkari janjinya Iyaka na'budhu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu Ya Allah Saya menghambakan diri Hanya kepadamu Saya mohon pertolongan Kalau kita menghambakan diri Pada selain Allah Mohon pertolongan Pada selain Allah Berarti mengingkari janji Merusak perjanjian Nah Itu dikatakan Oleh Allah Dalam surat Al-Baqarah 27 Tadi itu orang fasik Siapa mereka itu Al-ladhina yang Quduna ahdallah Mimpati mitaqih Yaitu orang yang Merusak janji Dan Allah Setelah janji itu Dikerarkan Dan orang yang memutus Apa-apa yang oleh Allah Untuk disambung Memutus Oleh Allah diperintah nyambung Kita mutus Misalnya apa-apa ya Pak Banyak Bapak misalnya menyambung Persaudaraan Menyambung Silatrohim Maka dalam Islam Kan dilarang Neng-nengan Diam-diaman Itu dilarang Nah itu mutus Persaudaraan Kalau terpaksa Harus diam Boleh Tapi dibatasi Waktu paling lama Berapa Tiga hari Jangan tiga tahun Tiga hari Itu disambung Persaudaraan itu disambung Nabi kita Menegaskan lagi Sil Mangkotoak Sambunglah Kalau ada orang Memutus Persaudaraan Dengan kamu Sil Sambunglah Itu adalah perintah Nyambung Persaudaraan Nyambung kita Apa-apa Termasuk Persaudaraan Termasuk Solat Jangan diputus Solat lima waktu Sehari semalam itu Tidak boleh diputus Kadang solat Kadang tidak Tidak boleh Solat itu harus Sambung terus Pada waktu Yang telah Ditetapkan Karena Allah Mengatakan Inna solat Kanat Alal mu'minina Kitab Mawmuta Solat itu Diwajibkan Pada orang Mumin Pada waktu Yang telah Ditetapkan Itu harus Disambung Tidak boleh Lawong Putus itu Tidak boleh Dan apa saja Yang oleh Allah Diperintah Untuk nyambung Jangan diputus Kalau orang memutus Apa yang diperintahkan Melihat Allah Untuk disambung Kalau diputus Itu fasik Termasuk Menyambung Persaudaraan Tadi Ya Apa lagi Halaman 4 Paling bawah Surat Al-Hazab Yaitu 72 Sesungguhnya Kami telah Menawarkan Amanat Kepada Langit Bumi Dan gunung Maka Semuanya Enggan Untuk Memikulnya Dan mereka Takut Akan Mengkhianatinya Dan Dipikulah Amanat itu Oleh manusia Sesungguhnya Manusia itu Amat Zolim Dan Amat Bodoh Quran Surat Al-Hazab Ayat 72 Amanat Apa Yang ditawarkan Kepada Langit Dan Bumi Sehingga Tidak Mampu Atau Tidak Mau Memikulnya Tetapi Malah Manusia Yang Memikulnya Padahal Manusia Dikatakan Sebagai Orang Sebagai Sesungguhnya Manusia itu Amat Dolim Dan Amat Bodoh Mohon 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 Kamu Baca Not Buka Kuranya Ada Not Dalam Al-Quranya Ada Not Di Situ Kami 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 Telah Mengemukakan Amanat Maksudnya Yang dimaksud Dengan amanat Di sini Ialah tugas-tugas Keagamaan Tugas-tugas Keagamaan Tugas-tugas agama Tugas-tugas agama Innahukana Lalu Manjahula Sebenarnya manusia itu Sangat Dolim Dan Sangat Bodoh Menerima tugas Agama Kok Dolim Dan Bodoh Dimana Letak Kedoliman Dan Kebodohannya Karena Orang itu Kalau sudah Sanggup Memikul Amanat Amanat itu Harus Dilaksanakan Se Baik-baiknya Semaksimalnya Sanggup Memikul Dan Mengakui Hanya Menyembah Kepada Allah saja Hanya Minta Tolong Kepada Allah saja Dan Minta Petunjuk Kejalan Yang lurus Terus Setiap hari Kita Ucapkan Ternyata Itu Dihianati Dolim Nya Karena Mengkhianati Amanat itu Dolim Bodohnya Ya Begitu Ya Sudah Sanggup Menerima Amanat Dihianati Sedang Orang Yang Hianat Terhadap Amanat Itu Kata Allah Orang Munafik Kata Nabi Orang Munafik Dikatakan Tadi Ciri Kemunafikan Itu Kalau Diberi Amanat Dia Hianat Dia Sudah Sanggup Memikul Amanat Itu Tapi Dihianati Ya Dolim Namanya Dia Dolim Dan Bodoh Tidak Mengerti Akibat Kianat Itu Tadi Banyak Manusia-manusia Yang Kianat Maka Itu Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Kianat Maka Kembali Pada Ayat Atas Tadi Alaman Dua Tadi Dapat Dibata Apa Ya'lamu Annama Unzila Ilaika Mir Rabbika Sampai Itu Hanya Apakah orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar Sama dengan orang yang buta Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran Ya, apa yang diturunkan oleh Tuhan kepadamu itu apa? Apa-apa yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita itu apa? Ya, Al-Quran Apa sama? Ya, disitu terangkan Apakah orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu suatu kebenaran itu benar Sama dengan orang yang buta Ya, kalau dibahasakan lebih mudah lagi Apa sama orang yang mengerti bahwa Al-Quran itu suatu kebenaran Yang diturunkan oleh Allah itu Apa sama dengan orang yang buta Tidak mengerti kebenaran Al-Quran Tidak mengerti bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah itu suatu kebenaran Bahwa Al-Quran itu suatu kebenaran yang tidak perlu diragukan Dan pasti kebenarannya itu tidak bisa disangkal Orang yang tahu Al-Quran itu suatu kebenaran Dengan orang yang tidak tahu itu dikatakan oleh orang yang buta Apa sama? Nah, orang yang tidak mengakui kebenaran Al-Quran Tapi Allah jelaskan Yang bisa mengambil pelajarannya orang yang berakal Jadi yang tidak bisa mengerti Mengambil pelajaran dari Al-Quran itu berarti orang itu tidak berakal Terus diterangkan di sini Siapa yang dimaksud Ulul al-bab Orang yang berakal itu siapa? Coba dibaca Coba dibaca Coba dibaca Tidak merusak perjanjian Kalau sudah janji Ditepati Kalau orang janji kok dirusak Tidak ditepati Orang tidak punya akal itu Terus Siapa lagi yang orang punya akal itu terus Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan Dan mereka takut kepada Tuhannya Dan takut kepada hisap yang buruk Itu orang yang punya akal Orang yang punya akal itu suka Menyambung Menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung Tapi orang yang tidak punya akal suka memutus Yang oleh Allah diperintahkan disambung tapi diputus Termasuk suka memutus persaudaraan Itu orang tidak punya akal Kalau orang punya akal orang persaudaraan itu supaya disambung Nabi kita menegaskan Kalau kamu diputus Diputus persaudaraanmu dengan orang yang memutus itu Itu pun Nabi kita memerintahkan Sambunglah Silmangoto akal Waktiman haramak Kalau ada orang memberikan sesuatu kepadamu haram Artinya tidak pernah mau memberikan apapun kepadamu Seolah-olah kalau memberikan kepadamu itu haram Dusan Maka saya tidak sudi memberikan kepadamu Ini haram bagi saya Kalau ketemu orang semacam itu Berikan kepada dia Waktiman haramak Berikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan Memberi sesuatu kepadamu tadi Tambah lagi Kalau kamu didolimi orang Maafkan Maafkan orang yang berbuat dolim kepadamu Maafkan Itu orang yang punya akal Maka orang yang punya akal itu Yaitu orang-orang yang menepati janji Apabila berjanji Tidak suka merusak janji Dan orang yang menyambung Apa-apa yang diperintahkan Allah Untuk disambungnya Di samping itu Orang yang berakal itu Berakal itu Takut kepada Tuhan mereka Takut pada hari perhitungan yang jelek nanti Kalau dia banyak Perbuatan-perbuatan dosa Memutus silaturahim Memutus persaudaraan Membenci, mendendam Orang Islam itu tidak boleh dendam Itu takut Nanti bagaimana kalau Yaumul hisab Amal perbuatan kita Dihitung-hitung oleh Allah Kalau isinya perakuan kita Seperti itu Memutus persaudaraan Merusak janji Mengkhianati amanat Apa yang terjadi Maka dia takut Semua itu nanti akan Diperhitungkan oleh Allah Masuk ke Yaumul hisab Umar bin Khattab pernah mengatakan Hitung-hitunglah amalmu Sebelum dihitung oleh Allah nanti Maka kalau Masuk Yaumul hisab nanti Dihitung ke amal kejelekannya Yang lebih banyak Maka dia Tidak mau Melakukan kejelekan-kejelekan Termasuk merusak janji itu Kejelekan Hindari dia Dia akan Menepati janji Memutus silaturahim Itu suatu kejelekan Maka dia akan berusaha Menyambung Persaudaraan Menyambung Nah itu Itu yang punya akal Terus tambah lagi Dan orang-orang yang sabar Karena mencari Keriduan Tuhannya Mendirikan sholat Dan menafkakan Sebagian rezeki Yang kami berikan Kepada mereka Secara sembunyi Atau terang-terangan Serta Menolak Kejahatan Dengan kebaikan Orang-orang itulah Yang mendapatkan Tempat kesudahan Yang baik Di surga Orang punya akal Tempatnya di surga Ya Siapa orang yang punya akal itu Yaitu Orang-orang yang Berarti janji Tidak merusak janji Ya Tidak suka merusak janji Dan orang-orang yang menyambung Yang oleh Allah Untuk disambungnya Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Untuk disambungnya Dan Orang-orang yang takut Kepada Tuhannya Takut kepada Hari perhitungan amal Yang jelek nanti Ya Takut Jangan sampai Perhitungan amal Amal saya banyak yang jelek Maka karena takut Banyak amal jeleknya Ketika dalam masuk Ya umul khisab nanti Dia akan isi Perbuatan-perbuatan itu Yang baik Samping itu Orang yang punya akal Itu orang yang sobar Mengharap Ridhanya Allah Mendirikan sholat Menafkahkan rezeki Yang diberikan oleh Allah Kepada dirinya Baik secara Sembunyi-sembunyi Atau setara terang-terangan Nah Di samping itu Dia menolak Kejelekan itu Ditolak Dibalas Dengan kebaikan Nah itu Orang-orang yang akan Mendapat kesudahan Yang baik Itfak Bilatih Ya asan Balaslah Kalau ada orang Berbuat Jelek Kepadamu Itu Balaslah Dengan kebaikan Itu orang punya akal Ya Nah itu orang yang melek Mengerti bahwa Apa yang diturunkan oleh Allah Itu benar Dan ini tadi semua Alladina yufuna bihadilah Sampai akhir tadi Itu Al-Quran Yakin bahwa Perintah Al-Quran ini Pasti benarnya Apa sama Orang yang mengerti Al-Quran itu benar Dengan orang yang buta Kebenaran Al-Quran Mengabekan Karena orang itu Dianggap saja Dungeng Orang-orang dahulu saja Atau Apa yang beritahkan Orang itu bertentangan Awal nafsu masa Orang diputus Kita suruh nyambung Ya asan Yorapa Tidak Kita Ngomong Apalagi yang mutus Orang melarat Kita kan orang kaya Butuh apa Dengan orang melarat Nah Butuh apa Yang mutus aku Ya sudah lah Nanti turun pituh Pokoknya Nah putuh aja Nanti sambung Dengan orang itu Nah itu Itu orang tidak punya akal Ya Tidak punya akal Itu yang mengingkari janji Kalau kita tidak mengingkari janji Itu semua perintah Allah Kalau kita mengakui Bahwa Allah itu Tuhan kita Ya Tidak ada yang disembah Kecuali Allah Tidak ada yang pantas Disembah Kecuali Allah Tidak ada yang Minta Yang pantas dimintai Pertolongan Kecuali Allah Ya Tidak ada yang pantas Ditaati petunjuknya Yang pasti benarnya Kecuali petunjuk dari Allah Nah itu semuanya Kalau itu diingkari Itu orang tidak punya akal Itu yang buta kebenaran Al-Quran Tapi orang yang mengerti Bahwa Al-Quran itu Diturunkan dari Allah Dengan benar Maka apapun Yang disebut Di dalam Al-Quran Apakah itu perintah Yang harus dijalani Atau perintah Yang harus dijauhi Itu dilaksanakan Sebagaimana mestinya Itu orang yang punya akal Maka orang semacam itu Akan mendapat Kesudahan yang baik Di surga nanti Tapi orang yang berlawanan Dari itu Ya Mendapat kesudahan Suudar Mendapat kesudahan Yang jelek Ya Karena dia mengingkari Kebenaran Al-Quran Disuruh menyambung Malah memutus Ya Kalau diberi rezeki oleh Allah Untuk Diinfakan Wamimma rozaknahum yungfiqun Tidak mau Ya Ya milih bakhil Daripada Suka berinfak Ya Bakhil Dikira bakhil itu baik Padahal bakhil itu jelek Bagi kamu Ya Bagil itu suatu kejelekan Jadi apa yang diperintahkan Selalu bertentangan Ya Tentu Allah itu selalu bertentangan Dengan kehawak Kendak hawan nafsunya Itu orang yang tidak punya akal Hawa nafsunya Dimenangkan Daripada tuntunan Dari Al-Quran Nah itulah maksudnya Apalagi Halaman lima yang di tengah An Imran Abna Hussain Radiyallahu Anhu Kala Kala Nabi Sallallahu Ali Wasallama Khairukum Karni Summa Alladhin Yalunahum Summa Alladhin Yalunahum Kala Imran Ia berkata Nabi Nabi Sallallahu Allayhi Wasallam Bersabda Sebaik-baik kalian Ialah orang-orang Pada zamanku Kemudian orang-orang Berikutnya Kemudian orang-orang Berikutnya Lagi Imran berkata Aku tidak tahu Apakah Nabi Sallallahu Allayhi Wasallam Sesudah itu Menyebutkan Dua generasi Atau Tiga generasi Nabi Sallallahu Allayhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Sesudah kalian Akan ada Orang-orang Yang mereka itu Berkhianat Dan tidak dapat Dipercaya Mereka Bersaksi Padahal Tidak diminta Menjadi saksi Mereka Bernadar Tetapi Tidak Melaksanakan Nadarnya Dan Tampaklah Kegemukan Di kalangan Mereka Karena Memakan Harta Tidak Memperdulikan Halal Haramnya Hadis Riwayat Bukhari Pertanyaan Mereka Bersaksi Padahal Tidak Diminta Menjadi Saksi Mohon Dijelaskan Dan berikut Contohnya Ustaz Jadi ya Kalau Tidak Diminta Menjadi Saksi Dia Menjadi Saksi Itu kan Tidak Sah Dia Dia Merasa Penting Saya Menjadi Saksi Biasanya Tidak Diminta Menjadi Saksi Kok Dia Menjadi Saksi Kira-kira Munya Maksud Apa Akan Membela Orang Yang Disaksikan Tadi Ya Maka Saksi Itu Harus Disumpah Kalau Di Pengadilan Saksi Kan Harus Disumpah Supaya Saksi Mengatakan Apa Yang Ada Sebenarnya Jangan Bohong Mengatakan Apa Yang Sebenarnya Tidak Boleh Jadi Saksi Ya Di dalam Pengadilan Padahal Saksi Itu Menjadi Penentu Dalam Hakim Memutuskan Pengadilan Nanti Menjadi Perkara Tadi Kalau Saksinya Palsu Wasyahatatuzur Wasyahatatuzur Itu Saksi Palsu Keputusannya Ini akan Keliru Maka Tidak Boleh Jadi Saksi Ya Jadi Suatu Perkara Misalnya Orang Mengusulkan Saya Jadi Saksi Padahal Belum Tentu Dia Mengetahui Yang Sebenarnya Pertama Yang Kedua Dia Mengusul-usulkan Jadi Saksi Pernah Saksi Itu Kalau Yang Menjadi Saksi Itu Keluarga Dalam Pengadilan Dalam Islam Tidak Boleh Saksi Kok Keluarga Biasanya Keluarga Itu Cenderung Membilas Siapa Keluarganya Ya Membilang Keluarganya Jadi Saksi Saksi Itu Orang Lain Bukan Saudara Bapak Menjadi Saksi Anaknya Dalam Pengadilan Menah Ya Ali bin Abu Talib Pernah Kehilangan Baju Besi Baju Besi Nah itu Ditemukan Baju Besi Itu Orang Yahudi Ya Kemudian Diubah Ke Pengadilan Ali Mengajukan Pada Pengadilan Ali Waktu Waktu itu Hakim Menanyakan Kalau Itu Bukti Bahwa Itu Apa Jaket Besi Baju Besi Milikmu Apa Siapa Saksinya Ali Menunjuk Anaknya Menjadi Saksi Asana Tusan Menjadi Saksinya Pengadilan Nggak Bisa Menerima Itu Anakmu Nggak Boleh Menjadi Saksi Tidak Boleh Menjadi Saksi Ya Sudah Singkatnya Dalam Persidangan Itu Ali Benabut Talib Walaupun Dia Seorang Kepala Negara Kalah Dalam Persidangan Itu Diputuskan Oleh Hakim Kalah Berarti Jaket Pesini Miliknya Orang Yahudi Itu Bukan Milikmu Walaupun Kamu Mengajukan Saksi Tapi Keluargamu Sendiri Tidak Boleh Biasanya Kan Keluarga Ngewangi Tidak Boleh Ya Sudah Begitu Akhirnya Walaupun Negara Ya Sudah Taat Apa Yang Menjadi Keputusan Hakim Karena Dia Tidak Bisa Menjadikan Menunjukkan Saksi Yang Menguatkan Bawa Baju Besi Itu Miliknya Tahu Ini Baju Miliknya Yang Menjadi Saksi Anaknya Tidak Sah Ya Sudah Akhirnya Ini Gak Layak Sudah Besi Itu Miliknya Apa Di Orang Yahudi Nah Dari Situlah Ya Padahal Seorang Kepala Negara Di Pengadilan Dikalahkan Ya Terima Panjang Memang Kalah Tidak Punya Saksi Nah Akhirnya Orang Yahudi Yang Menemukan Baju Besi Tadi Dia Mengatakan Terus Terang Ya Kepala Hakim Ya Saya Ridho Dan Saya Tahu Karena Ali bin Abu Tari Bisa Menyebutkan Ciri Ciri Baju Besi Yang Dimilikinya Ciri Ciri Seperti Ini Dan Ini Memang Milik Beliau Dan Saya Menemukan Ini Bukan Mencuri Tetapi Saya Menemukan Di suatu Tempat Dimana Dia Nemu Memang Bukan Miliknya Maka Dengan Begitu Kalah Dalam Persidangan Tadi Walaupun Diputuskan Ini Baju Itu Milik Orang Yahudi Tadi Ali Kalah Tapi Karena Orang Yahudi Tersentuh Hatinya Engatasi Kepala Negara Di Hadapan Hakim Ya Sudah Taat Orang Jaluk Menang Dan Jaluk Menang Memang Dasar Walaupun Sebetulnya Betul Itu Miliknya Dia Tapi Karena Tidak Bisa Menunjukkan Saksi Dikalahan Akhirnya Tidak Salah Memang Tidak Punya Saksi Tapi Dengan Kejujuran Akhirnya Yang Menemukan Baju Besi Tadi Dengan Niklas Mengembalikan Baju Besi Ini Miliknya Ali Bin Abut Talib Saya Menemukan Ini Bukan Milik Saya Memang Saya Menemukan Ini Di Suatu Tempat Akhirnya 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 Kita Dikembalikan Pada Ahli Bin Abut Talib Ahli Bin Abut Talib Juga Menghargai Juga Dengan Kejujuran Akhirnya Baju Besi Tadi Diberikan Pada Orang Yahudi Dihadiahkan Ini Miliknya Ahli Akhirnya Dihadiahkan Bukan Barang Temuan Lagi Nah Inilah Jadi Saksi Itu Anaknya Tadi Sebetulnya Tidak Menjadi Saksi Diangkat Oleh Bapaknya Kalau Ini Milik Saya Saksinya Ini Anak Saya Tahu Persis Kalau Itu Milik Saya Oh Saksi Anaknya Enggak Sah Enggak Boleh Itulah Jadi Kalau Tidak Dijadi Saksi Ya Jangan Mau Menjadi Saksi Saksi Itu Harus Mengatakan Apa Adanya Samping Itu Tidak Boleh Dari Keluarga Karena Pada Umumnya Keluarga Itu Mesti Membela Keluarganya Itu Satu Contoh Ini Saksi Palsu Kalau Di Dalam Islam Saksi Palsu Itu Dosanya Besar Dosanya Besar Maka Jangan Mau Menjadi Saksi Kalau Emang Tidak Tahu Walaupun Diangkat Menjadi Saksi Kalau Tidak Tahu Jangan Mengatakan Tahu Terus Dia Angkat Jadi Saksi 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 Harus Tahu Betul Dan Bukan Dari Keluarganya Apalagi Masih Dari Hadis Tersebut Ada Kalimat Dan Tampaklah Kegemukan Di Kalangan Mereka Karena Memakan Harta Tidak Memperdulikan Halal Haramnya Apakah Dari Sini Bisa Dimengerti Bahwa Gemuk Itu Salah Satu Jiri Dari Orang-orang Yang Suka Berkhianat Gemuk Gemuk Itu Coba Tanya Cara Pemahaman Tidak Betul Gemuk Disini Maksudnya Itu Bukan Gemuk Badannya Terus Ya Maksudnya Ini Drembo Tidak Mengerti Halal Tidak Mengerti Haram Pokoknya Ada Makanan Makanannya Siapa Miliknya Siapa Makan Pokoknya Saya Mau Makan Makan Gitu Aja Apa Kelebu Itu Kalau Orang Islam Milih Walaupun Ada Makanan Banyak Makanan Zat Pun Halal Tapi Lihat Ini Milik Saya Atau Bukan Ya Walaupun Disanya Ada Disitu Ada Mangga Atau Ada Duren Atau Ketemu Halal Halal Duren Itu Jadi Yang Haram Itu Bukan Banyak Jelas Haram Ini Walaupun Barangnya Itu Zatnya Halal Tapi Miliknya Siapa Kalau Bukan Milik Saya Saya Makan Tidak Ridho Yang Punya Atau Bukan Karena Diberi Atau Tidak Saya Minta Makan Kecekel Itu Tidak Tidak Dusa Maka Orang Tidak Termasuk Halalan Tawiban Sedangkan Allah Perintahkan Ya Ayuh Anas Kulu Mimma Fil Ardi Halalan Tawiban Wahai Manusia Makanlah Apa Yang Bukan Allah Di Bumi Ini Yang Halal Dan Yang Baik Orang Yang Tidak Mengerti Tuntunan Orang Yang Buta Tuntunan Quran Tadi Yang Makan Terus Apa Saja Pokoknya Saya Selera Saya Mau Makan Makan Tidak Mikir Ini Punyanya Siapa Ya Itu Digambarkan Jadi Disolah Orangnya Gemul Kalau orang Yang Beriman Kan Mau Makan Walaupun Barangnya Itu Zatnya Halal Tapi Jangan Jangan Ini Bukan Melek Saya Jangan Jangan Melek Orang Lain Walaupun Zatnya Halal Kalau Itu Melek Orang Lain Saya Makan Tanpa Iridho Tanpa Izin Yang Mempunyai Jadi Haram Jadi Haram Itu Maksudnya Begitu Jangan Terus Jadi Ukuran Kemuk Kemuk Wih Itu Kianat Makan Tidak Terus Terus Kurus Kurus Nek Uang Kuru Kuri Uang Ape Wih Uang Kuru Kuri Uang Ape Wih Tidak Apalagi Berusur Halaman 6 Hadis Yang Di Atas An Abdillah Ibn Amrin An Nabiya Sallallahu Alihi Wasallam Kala Arab Man Kunna Fihi Kana Munafiqan Khalisan Waman Kanat Fihi Khoslatun Min Huna Kanat Fihi Khoslatun Min Nifaki Hatta Yad Da'aha Iza Tumina Khana Wa Iza Haddasa Kadaba Wa Iza Dari Abdullah Bin Amr Bawasanya Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Ada Empat Hal Barang Siapa Yang Empat Hal Itu Ada Padanya Maka Ia Adalah Orang Munafik Yang Sebenarnya Dan Barang Siapa Ada Padanya Satu Bagian Dari Yang Empat Hal Itu Berarti Ada Padanya Satu Bagian Dari Kemunafikan Sehingga Ia Meninggalkannya Yaitu Satu Apabila Diberi Amanat Ia Hianat Dua Apabila Berbicara Ia Berdusta Tiga Apabila Berjanji Menyelisihi Dan Empat Apabila Bertengkar Ia Curang Hadis Hadis Bukhari Yang Dimaksud Dengan Apabila Ia Bertengkar Ia Curang Itu Bagaimana Bagaimana Bertengkar Curang Tidak Jujur Curang Jadi Bertengkar Itu Permusuhan Bisa Bertengkar Fisik Bisa Bertengkar Mulut Curang Itu Tidak Tidak Jujur Misalnya Kalau Saya Lihat Itu Misalnya Biasanya Pertandingan Apa Sepak Bola Apa Tinju Itu Kan Biasanya Diperiksa Betul Itu Walaupun Tangannya Memakai Apa Itu Sarung Tinju Itu Mau Di ring Itu Diperiksa Dulu Jangan Jangan Di samping Di dalam Sarung Tinju Itu Dia Membawa Besi Membawa Peso Apa Itu Curang Itu Namanya Tangan Kosong Bolehnya Hanya Membawa Sarung Tinju Ya Sudah Sarung Tinju Yang Dipasang Pun Harus Kosong Orang 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 Karung Gawa Besi Ini Jiru Sarung Tinju Ada Ketok Pukul Ternyata Bisa Berdarah Darah Bisa Ternyata Jiru Ini Yang Besi Ya Curang Mau Sipak Bola Ya Begitu Garis Garis Sikil Biasanya Di Periksa Jangan Jangan Garisnya Sikil Itu Dikasih Besi Kaki Kaus Kaus Ketangan Kaki Terus Diberi Di Kelokopan Besi Tabraan Menang Besi Besi Karus Sikil Menang Besi Itu Curang Namanya Ya Atau Tidur Tangan Kosong Lekok Gawo Gaman Ya Tidak Boleh Itu Curang Jadi Kalau Curang Dibat Juga Begitu Ya Kalau Memang Berdibat Dengan Cara Yang Baik Bertengkar Mulut Dengan Ya Pake Alasan Alasan Yang Betul Jangan Keroyokan Ya Keroyokan Tanpa Dasar Dengan Kata Lain Nek Dibat Bergudul Gitu Loh Ya Tanpa Ngerti Dasar Barang Ini Mengatakan Sesuatu Tunjukkan Dalilnya Ini Dalil Ini Pokok Orang Anggut Dasar Barang Pokok Ini Pokok Bergudul Ya Itu Munafik Kalau ada Empat Empat Menyai Munafik Dia Munafik Murni Orang Kecampuran Opopo Kalau Mas 24 Keret Apabila Cara Bohong Apabila Janji Ingkar Diberi Diberi Amanat Dianat Kalau Berdibat Bergudul Nah Itu Kalau Ada Empat Macam Itu Pada Dirinya Itu Betul Betul Orang Munafik Tulen Ini Seorang Kecampuran Opopo Ya Itulah Maka Lihat Macam Itu Sudah Om Bergudul Ini Bakal Nek Rampung Ya Kalau Bertengkar Curang Tadi Memang Orang Curang Kan Tidak Bisa Temukan Orang Yang Jujur Bagaimanapun Juga Orang Jujur Itu Takut Dusa Berbuat Curang Tapi Orang Curang Asal Menang Saja Tidak Ngerti Dusa Nah Itulah Orang Munafik Maka Kalau Kita Melihat Tanda-tanda Kemunafikan Semacam Itu Jangan Untuk Membaca Orang Lain Mawas Diri Ada Tanda Diri Saya Sifat Kemunafikan Itu Jurut Dari Satu Aku Seneng Goroh Atau Enggak Kalau Saya Bicara Suka Bohong Berarti Saya Ada Sifat Munafik Kalau Saya Janji Suka Ingkar Munafik Kalau Saya Diberi Amanat Untuk Mengelola Sesuatu Hianat Ya Mau Dikirimi Suruh Dikirimi Dari Saudaranya Dikirimi Uang Untuk Berikan Kepada Adiknya Tidak Diberikan Ya Hianat Itu Yang Tidak Berikan Pertanya Minggu Minggu Yang Lalu Kan Ada Itu Kirimi Korat Tau Ditek Keng Ya Tuh Jadi Hianat Dipercaya Untuk Mengelola Ya Untuk Dandani Masjid Dandani Musola Kan Guleknya Sumbangan Bareng Itu Sumbangannya Di Pek Di Yang Diberikan Masjid Cuma Sedikit Itu Hianat Nah Itulah Bentuk-bentuk Itu Namanya Hianat Disuruh Melola Apa Sajalah Apa Koperasi Apa Arisan Apa Dia Tidak Laksanakan Sebagai Mestinya Ya Dia Gunakan Uang Itu Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Nah Barang Ditahkih Mupeng Wai Gitu Nah Itu Hianat Kalau Ada Semacam Itu Ketahui Tanda Munafik Maka Sebelum Dipanggil Oleh Allah Bersihkan Diri Kita Dari Sifat Sifat Semacam Itu Walaupun Orang Lain Tidak Tahu Tapi Allah Tahu Tahu Allah Dipercaya Dade Wakili Rakyat Menyuarakan Hati Norani Rakyat Memakmurkan Rakyat Eh Malah Ngapusi Rakyat Yang Dari Bupati Gue Mikir Rakyat Dari Gubernur Eh Malah Korupsi Banyak Kianat Orang Korupsi Korupsi Itu Orang Kianat Semua Padahal Ketika Mau Ketika Menjabat Jadi Pejabat Tadi Disumpah Diungkuli Koran Kalau Dia Orang Islam Diungkuli Koran Nah Sumpah Cara Islam Orang Bukui Bukuli Koran Sewu Tahu Caman Nombong Siji Sewu Karena Dure Ndase Orang Apa Pane Itu Ya Waktu Disumpah Di Pejabat Ya Melaksanakan Tugasnya Sebaik-baiknya Tidak Akan Menerima Pemberian Tidak Akan Meminta Apa Tidak Akan Yang Bukan Haknya Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Ya Raisah Bertakwa Disumpah Beritempat Tuhan Dungkuli Koran Oh Raisah Ya Orang Tanpa Dituntun Koran Sampai Mati Orang Esa Dati Orang Takwa Ya Karena Penuntun Menjadi Orang Yang Bertakwa Itu Al-Quran Jalannya Kalau Kamu Ingin Menjadi Orang Yang Bertakwa Itu Jalan Ikuti Simpangkan kamu, menjauhkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Untuk mengikuti Al-Quran itu, saya perintahkan, saya wasiatkan kepadamu. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin menjadi orang yang bertakwa itu harus mengikuti Al-Quran. Al-Quran saja buta, enggak tahu. Maka tadi Allah, apa sama orang yang mengerti bahwa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran itu suatu kebenaran. Dengan orang yang buta, yang tidak tahu kebenaran Al-Quran. Maka orang buta dengan Al-Quran, enggak mungkin menjadi orang yang bertakwa. Walaupun disumpah, diungkuli Al-Quran. Rabaqan orang bertakwa. Satu al-Baqarah ayat 2 juga begitu. Lalikal kitabu laroi bafihi huddalil mutaqin. Al-Quran itu kitab dari Allah. Yang laroi bafihi, tidak diragukan kebenarannya. Fungsinya huddan sebagai petunjuk. Untuk siapa? Lil mutaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Tanpa Al-Quran, enggak mungkin orang bisa jadi takwa. Masih di halaman 6, hadis yang kedua atau yang di bawah. Ananas ibn malikin kal, Samiatu Rasulullah s.a.w. Dari Anas ibn malik, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda. Ada tiga perkara, yang apabila tiga perkara itu ada padanya, maka ia adalah orang munafik. Meskipun ia puasa, sholat, haji, umroh, dan mengatakan, sesungguhnya saya orang Islam. Yaitu, Satu, apabila berbicara, ia berdusta. Tiga, apabila berjanji, menyelisihi. Dan tiga, apabila diberi amanat, ia khiyanat. Hadis, Wata Bulakya, Abu Ya'la, Justi ke halaman 396, nomor 4084, Do'if, karena dalam sanatnya ada perawi bernama Yazid Ar-Rakoshi. Hadis ini adalah Do'if. Apakah hadis ini bisa dipakai? Dan orang munafik, puasa, sholat, haji, dan umroh, apakah amalnya akan tetap lenyap? Yaitu tidak diterima, Ustaz. Hadis itu Do'if. Maka di sini kan diterangkan kan? Yang terjadi itu masjid silmu. Do'if ya dikatakan Do'if, So'eh ya dikatakan So'eh. Mengapa hadis Do'if kok dikemukakan di situ? Ini hadis ini bisa dipakai apa enggak? Hadis itu walaupun Do'if tidak bertentangan dengan hadis yang So'eh ya dikatakan, tadi kan kamu baca. Yang tadi, yang ada empat tadi. Anadillah Ibn Amrin, Anad Nabiya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Dari Abdullah bin Amr, bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ada empat hal. Barang siapa yang empat hal itu ada padanya, maka ia adalah orang munafik yang sebenarnya. Dan barang siapa ada padanya satu bagian dari yang empat hal itu, berarti ada padanya satu bagian dari kemunafikan, sehingga ia meninggalkannya. Satu, apabila diberi amanat, ia khianat. Dua, apabila berbicara, ia berdusta. Tiga, apabila berjanji menyelisihi. Dan empat, apabila bertengkar, ia curang. Hadis riwayat Bukhori. Bukhori, sokeh kan enggak Bukhori itu. Bukhori kan tidak diragukan ke sokehannya. Kan sama tuh dengan yang tadi. Yang Doef tadi diterangkan, apabila cara bohong, berjanji menyelisihi atau ingkar, diberi kepercayaan, khianat, kan sama tuh. Hanya di Bukhori tadi malah ditambah lebih sempurna lagi. Kalau ada satu bagian dari empat tadi, dia ada satu bagian dari kemunafikan. Lain ini tidak satu, malah ada tiga gitu kok. Tadi empat, kalau empat berarti munafik tuli. Tulen, munafik tulen. Ini ada tiga. Mesti mendekati munafik tulen. Maka setelah ada tiga kemunafik, sifat kemunafikan berarti dia orang munafik. Walaupun mengaku dia Islam. Nah, kalau kamu orang Islam itu diperintahkan oleh Allah, ya kalau bicara jangan bohong. Pakulu, kaulan, setidak bicara-bicara yang benar. Jangan bicara bohong. Lain ini kamu mengatakan, walaupun sudah mengatakan Islam, lah kok bohong ngomongannya. Nanti kemunafikan tuh. Bohongnya itu musifat munafik. Kalau kamu jadi orang Islam, Nabi kita juga memerintahkan, jauhilah sifat bohong. Fainal kathiba yahdil al-fujur, fainal fujur yahdil al-nar. Bohong itu pangkal kejahatan, kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Dan kalau kamu orang Muslim, diperintahkan bicara itu kaulan sadidak. Berkata yang jujur, lurus. Jangan khianat. Diberi kepertanyaan itu jangan khianat. Laksanakan amanat dengan baik-baiknya. Kalau sesuatu urusannya, kalau sesuatu urusan, setelahkan pada orang yang bukan ahlinya, hancur. Karena bukan ahlinya kok mau megang. Apalagi kalau dia punya keahlian, tapi khianat. Ya, nah, juga takkan begitu. Izzadu ya'atul amanah, fantadirisah. Apabila amanah sudah disiasiakan, artinya dikhianati. Tunggu aja kehancurannya. Nah, itu kan. Maka ini walaupun hadith jadil al-do'i, bisa dipakai karena sesuai dengan hadith yang sokhek. Sesuai. Andai kata tidak memakai ini, dan tidak apa-apa, hadith sokhek sudah ada. Andai kata ini dipakai, menguatkan hadith yang sokhek tadi, dikuatkan. Hadith zo'if ini, karena ada hadith yang sokhek yang sama, nanti hadith sokhek ini bisa menjadi penguat hadith yang sokhek tadi. Nah, kalau orang munafik, memang rusak semua amalnya. Orang munafik itu amalnya rusak. abitot akmaluhum. Maka itu jangan sampai kita mempunyai sifat munafik. Bersihkan diri kita dari sifat kemunafikan. Karena munafik itu bagaimanapun juga akan menjadi penghuni-penghuni neraka nanti bersama orang-orang kafir. Jadi, kalau orang masuk neraka itu tidak ada. Tidak ada orang mu'min masuk neraka. Ada orang Islam, umat nabi dikatakan semua umat nabi nanti masuk surga, ada yang tidak mau. Ada yang tidak mau. Itu termasuk orang yang mengaku umatnya nabi, tapi dia munafik itu. Itu termasuk umat nabi yang tidak mau masuk surga itu. Apa lagi? Halaman tujuh yang diatas. Al-Nabi Hura Rataqal, Dari Abu Raira yang berkata, Pada suatu ketika nabi SAW berada di masjilis, sedang berbicara dengan suatu kaum. Tiba-tiba datang seorang Arab gunung, lalu bertanya, Kapan terjadinya kehancuran? Rasulullah SAW terus saja berbicara dengan orang banyak. Sebagian orang ada yang berkata, Beliau mendengar pertanyaan itu, Tetapi beliau tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Sebagian yang lain berkata, Beliau tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga setelah beliau menyelesaikan Pembicaraannya dengan orang banyak, Lalu beliau bertanya, Di mana orang yang bertanya tentang hari kehancuran tadi? Orang Arab gunung yang bertanya tadi menjawab, Saya ya Rasulullah, Beliau SAW bersabda, Apabila amanah disiasiakan, Maka tunggulah kehancurannya. Orang itu bertanya, Bagaimanakah menyanyiakan amanah itu? Nabi SAW menjawab, Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, Maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, Jika amanah disiasiakan, Maka apakah itu menjadi pertanda akan dekatnya hari kiamat? Hancur itu. Kalau amanah disiasiakan, Tunggu kehancurannya. Ya, kerusakannya. Kiamat itu juga betul. Kiamat itu hancurnya semua barang ini. Kehancurannya. Itu termasuk tanda-tanda kiamat, Tanda kehancuran suatu bangsa, Ya, kalau bangsa itu sudah mulai banyak kianat. Atau bangsa itu dipegang, Dikatakan kianat itu dipegang, Urusannya bukan orang ahlinya. Bukan orang ahlinya. Jangankan kan menurusi suatu bangsa yang besar. Pokoknya urusan apa saja, Kalau pemegangnya itu bukan orang yang punya keahlian di bidangnya, Sudara, mesti rusak. Rusak. Sudara tahu ada buengkel terkenal. Wah, buengkel mobil, Dandanya pinter sudah. Nah, sebulan tahu Sudara buengkel terkenal. Sudara kebetulan punya jam rusak. Dandanya ini bengkel mobil. Dari ini sering buka, Dari mobil. Ya, mesti rusak sudah. Kalau buka skrup, Jamang anggul, Dari mobil. Itu rusak. Jadi kalau kamu dandake, Baru mendandakan barang saja. Bukan ahlinya itu mesti rusak. Jadi ngurusi, Di sini dikatakan lah. Dikatakan oleh Rasulullah. Termasuk. Pertanyaan ini. Bertanya. Apa itu? Bagaimana amanah disiasiakan? Rasulullah menjawab, Apabila amanah disiasiakan, Maka tunggulah kehancurannya. Orang Arab gulung bertanya lagi, Bagaimana menyianyakan amanah itu? Nabi menjawab, Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Pada orang yang bukan ahlinya, Kok kamu serahin untuk ngurusi itu? Pasti hancur. Pasti hancur. Dia tidak punya keahlian di bidang itu, Kok ngurusi hal itu? Mesti rusak. Dirusak. Maka, Suatu harus dibekang oleh orang yang punya keahlian. Kadang kita itu tidak punya keahlian barang, Kita mau. Tadi wakil rakyat barang orang tahu, Ngurusi negara, Orang ada urusan apa-apa. Eh, Ngerti-ngerti tadi. Itu yang kamu ngapa? Ngurusi apa? Ya. Mulai naik sidang, Yang ngantuk, Bar tanda tangan, Itu duit. Setelah saja. Ya kamu lihat saja lah. Itu baru, Oh urusan kecil saja, Kalau itu dipegang orang bukan ahlinya rusak kok. Sekarang bukan rahasia lagi tuh. Negara Indonesia, Dunia negara kaya raya, Betul kaya raya. Tapi yang korupsi itu juga luar biasa. Orang setengah-setengah, Korupsi kok nganti triliunan juga. Triliun. Kita tahunya ya hanya mendengar berita TV, Netisi dangke gue loh. Nek gue bener. Ya Masya Allah, Mulai negara ini kaya. Rakyatnya do. Melahirat itu mergane, Kekayaannya ditumpuk dengan orang-orang tertentu, Yang tidak pegang amanat tadi. Maka rusak, Tidak pegang amanat. Malah sekarang sering dijadikan di TV, Bahwa Indonesia itu sudah darurat. Darurat apa? Korupsi. Jadi korupsi sudah darurat. Sudah terpaksa ini. Sudah sangat mengkhawatirkan. Korupsi diberantah seprono seperti ini, Ya rantai-antai malah tambah-tambah terus. Dukul, dukul, dukul terus. Tapi ya pengharap tadi Bupati ini ya orang-orang katanya oke. Nekwes tadi, Nentak ke gaji ini lima tahun, Nurung nutup medali, Yang gumbalek ke modal, Ya. Nyerah korupsi dikongendi. Jadi, Lima tahun, Terlalu tahun gumbalek ke modal. Dari long tahun. Masa modal oke rentok Bati? Yang dagang modal oke, Mereka gulik Bati. Ya. Gulik Bati ini. Terlalu tahun, Wawu di gumbalek ke modal. Lalu tahun gue gulik Bati ini. Lase ngurusi rakyatnya kapan? Ya, kita ya tidak tahu korupsi. Neng disiarkan TV terang-terangan. Ya, terang-terangan. Buka. Malah. Kita ya ratau nyelidiki, Ya ratau nanti mau siarkan TV tenang-nanti. Apa-tenang apa-apa, ya tidak. Ada korupsi kok Rp2 triliun. Lagi kru ini Rp2 triliun. Dua triliun ini sepira rung-tau rung. Ya. Gula wis. Apa ya dati guru. Guru pahlawan tanpa? Tanda jasa. Gajinya Rp400 ribu itu cukup. Ya, yang dibunuh kemarin lho. Guru honor gajinya Rp400 ribu. Yara korupsi. Ini guru kan korupsi apa? Ya. Kapurnya saya kaya radinggo kok. Sekolah-sekolahnya saya kaya dorang go kapur. Dan tanpa guru rana orang pinter. Mela jauh izin dari guru. Alhamdulillah ranai gadis seseorang. Yang bintang gaya apa mas? Guru kan doa guru kan doa. Guru honorer. Gitu lho. Itu kona-kona lah honorer belanjanya piro. Patangan itu sebu. Ayo guru tadi. Aku nyatani ya guru, patangan datang ngaku. Jadi apa? Datos. Kepala. Ya. Datos kepala. Kepala apa? Nah, kepala ini anak-anak kecil. Dati guru paut. Dati guru TK. Dati guru SD. Itu marahi pinter kabeh. Rana guru rana. Poh dati presiden rana. Ya. Dah, yang penting itu dekat pada Allah. Nabi sudah mengisaratkan banyak isarat-isarat. Kan datang zaman orang mencari nafkah. Untuk keluarganya aja susah. Kecuali dengan cara yang haram. Ya. Yang gampangnya gue lihat pangani yang haram. Lalu itu sudah lemur-lemur tadi. Sebenarnya enggak kasih halal haram tadi. Ya. Padahal haram itu enggak boleh dimakan. Laku Nabi mengatakan akan datang zaman mencari nafkah untuk keluarganya. Susah. Kecuali dengan cara yang haram. Maka sahabat kaget itu. Apa pesanmu ya Rasulullah? Kalau mendapati zaman seperti itu. Nanti ketika Nabi bersabda begitu, belum seperti itu zamannya. Nanti. Jawab Nabi apa? Tendalah kamu lari. Sahabat masih tanya lagi. Lah kalau zamannya sudah seperti itu, suruh lari-lari kemana? Ilah Allah wa ilah Rasul. Lari pada Allah. Lari pada Rasulullah artinya berusaha sulit seperti apapun, berusaha jangan sampai makan makanan yang haram. Walaupun mendapatkan halal itu susah, tapi karena Allah memerintahkan suruh makan yang halal atau iban, walaupun susah, pasti ada. Nah, makanya itu gusah. Jadi jangan usah terus melu. Itu zamannya Itan melu Itan aja. Pokoknya, Alhamdulillah wang doa Itan aku waras diwi gitu loh. Jadi wang waras sih seneng aja malah kok. Jadi wang waras isin. Semuanya wang Itan kok waras diwi isin aku. Terus melu Itan sisanya. Ya, tetap lari pada Allah dan Rasulullah. InsyaAllah tetap menjadi orang yang waras, sehat. Dapat rezeki yang sedikit, tetapi halalan to' iban, mubar rokam fi. Rezikinya halal, baik, dan berkah. Apa lagi? Halaman delapan. Dari Abu Dhar, ia berkata, Saya berkata kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi jabatan kepadaku? Maka Rasulullah s.a.w. menepuk punggungku dengan tangan beliau, lalu bersabda, Wahai Abu Dhar, sesungguhnya kamu orang yang lemah, sesungguhnya jabatan itu adalah amanat, dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan bisa menunaikan kewajibannya. Tadi sirat muslim. Mohon penjelasan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan bisa menunaikan kewajibannya. Itu yang baik. Jadi kalau kamu memang tidak mampu menangani sesuatu masalah, jangan minta jabatan. Nabi kan mengatakan pada Abu Dhar, Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan jabatan kepadaku? Ya, Nabi mengatakan, Ya Abu Dhar, kamu itu orang lemah. Sedang jabatan itu suatu amanat, yang akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti. Cita? Maka kalau kamu orang yang lemah, tidak ada kemampuan memegang suatu jabatan, lebih baik tidak memegang itu selamat kamu. Tetapi kalau kamu memegang sesuatu jabatan yang kamu tidak ada kemampuan, tapi kamu mau memegang, tambah tidak. Padahal tidak ada kemampuan, kamu orang lemah. Nanti di hari kiamat, kamu akan menjadi penyesalan, menyesal kamu. Tidak kecuali kalau kamu orang mampu, ada kemampuan di bidang jabatanmu itu, kamu sanggup memegangnya, dan ada kemampuan, kamu laksanakan sebagaimana mestinya. Kamu tidak menyesal, karena kamu melaksanakan amanat, dan kamu ada kemampuan. maka tidaklah masing-masing diri itu merasa. menyesal kamu yang ada, ada kemampuan. Ini bisa. tidak bisa. Rumangga. Tak ada memegang. Kamu bisa saja. dan kanur itu tidak, karena itu tidak bisa, tidak bisa. Saya hanya να, dia SHAK1, Saya bisa memegang. Itu bisa. Kita tidak bisa. Jadi tidak bisa. Saya tidak bisa. Aku enggak tahu ngurusinya, jawaban jabatan, kamu kok diserah ke aku, ya raso. Kalau diberi jabatan ya tolak saja lah, biar tidak menyesal kamu nanti di belakang hari. Ya, saya tidak. Nah sekarang ini, orang isau barang, enggak bisa. Jaluk malah, orang diberi jaluk kok. Enggak punya ijazah, boleh ijazah palsu. Kemarin kan sudah disiarkan di TV juga kan, ada lataran talon bupati-bupati, ada yang KB ditolak, ternyata ijazahnya ijazah. Palsu loh, jantinya kamu itu enggak punya kemampuan di bidang itu kok. Ijazahnya milik orang lain terus kamu pakai. Itu kan, ya butuh kamu, kamu enggak punya kelemahan, lemah di bidang. Diberi aja jangan mau. Lah kok kemampuan malah, enggak punya palsu-palsunan Bediara ini mampu. Enggak boleh itu. Lebih baik orang itu apa adanya. Oke. Wah, gue orang isa benar-benarnya kelikir isa. Bukan bidang saya. Nanti kalau saya memegang jabatan ini sedang-sedang tidak ada kemampuan. Saya menerima gaji tapi saya enggak bisa kerja karena tidak ada kemampuan. Ya itu kamu nanti menjadi penyesalan. Di hari kiamat nanti pertanggungan jawabmu atas tugas yang diberikan itu menjadi tanggung jawabmu. Di hadis lain diterangkan, kalau jabatan itu kamu minta, Allah tidak membantu. Serahkan pada kemampuan itu. Tapi kalau tidak meminta, kok diberi. Tidak meminta, diberi jabatan itu. Allah akan membantu tugas yang kamu laksanakan. Tapi kalau kamu meminta, Allah tidak campur tangan. Maka Islam dalam Islam itu meminta jabatan itu enggak boleh. Tapi kalau diberi, jangan ditolak. Kalau memang memimpin atau seorang mau melihat kamu ada kemampuan, pegang ini. Bismillah. Kita mengharap pertolongan dari Allah. Allah akan membantunya. Nah, gitu ya. Jadi Abu Ntar ini orang yang lemah. Nabi tahu kalau ini saya berikan jabatan, tidak akan mampu melaksanakan tugasnya. Ya. Maka lebih baik tidak usah memegang jabatan apapun. Ya. Kamu tidak jadi penyesalan di belakang hari nanti. Apa lagi? Halaman 10. Yang di tengah. Dari Ibnu Umar, ia berkata. Rasulullah SAW bersabda. Tidak beriman bagi orang yang tidak amanat. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak bersuci terlebih dahulu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Sesungguhnya sholat itu bagi agama seperti kedudukan kepala pada badan. Maksud. 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 high Mondo Lim kalau. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak bersuci. Ya. Maksudnya kalau hadas kecil mau sholat ya, harus bersih, dengan cara vudu membersihkan hadas kecil. Kalau kamu mau sholat dalam hadas besar harus mandi. Ya. Kalau dalam keadaan hadas mau sholat kok tanpa vudu, tanpa mandi, tidak sebut sholat, Tidak sah sholatnya Sah Tidak sah sholat bagi orang yang Tidak bersuci Tidak ada agama Bagi orang yang tidak sholat Maka yang katakan Nabi kan Yang membedakan antara Islam dan kafir apa? Sholat Maka kalau kamu tidak sholat Walaupun mengaku Islam Kamu tidak beragama Jadi yang membedakan Islam Agama Islam kan Dan kafir itu sholatnya Siapa sholat dia itu Tidak kafir dia itu sholat Islam kalau dia sholat itu Islam Walaupun dia pinter Mocokoran pinter Ngaji ya pinter Tapi dia tidak sholat Bukan orang Islam Tadi titik aneh orang Islam Mereka pinter ngaji Lumba moco koran untuk juara Ini ngurah sholat Ada enggak orang pinter moco koran Yang ngurah sholat Tidak ada Jadi pinter moco Tidak orang iman Nah itu tidak sholat Tidak kamu tidak dikatakan Beragama Kalau tidak sholat Tidak ada agama Agama di sini Agama Islam Kalau kamu tidak sholat Ya tidak Sesungguhnya sholat itu Bagi agama Seperti kedudukan kepala Pada badan Maka kalau kamu mengatakan Islam Maka kalau kamu mengatakan Islam Kok tidak sholat Berarti kamu tidak ada agamanya Ya Tidak ada agama Nah kalau kamu mengatakan orang Islam Lohra sholat itu enggak Islammu di mana Rani apa-apa ini Digambarkan oleh Rasulullah Sholat itu bagi badan ini Barannya kepala Nek Uang enek uang Rani kepala ini Walaupun badanmu gemuk Ya Saka sih Kali itu kan Gulunya wutuh Gemuk Kita sehat Rani kepala ini Rani apa-apa Harusah dicoba Nah Tidak ada apa-apanya Ini bangke Apalagi Halaman 11 Masuk ke halaman 12 Dari salim Bahwasannya Dahulu Ibn Umar Berkata Kepada Seseorang Apabila Ia hendak Pembergian Dekatlah Kepadaku Aku akan Melepaskamu Sebagaimana Dahulu Rasulullah S.A.W. Melepaskamu Lalu Ia mengucapkan Astaudi Allah Dinaka Wa amanataka Wa khawatima Amalika Aku Pasrahkan Kepada Allah Agamamu Dan amanatmu Dan akhir Dari Amalmu Hadis Liwayat Tirmidhi Apakah Doa tersebut Bisa Kita Amalkan Saat Melepas Saudara Kita Yang akan Berangkat Haji Umrah Atau Berangkat Tugas Keluar Kota Bisa Doakan Boleh Bisa Ini Dilaksanakan Oleh Umar Karena itu Ketika Umar Menjelaskan Ketika Rasulullah Melepas Dapatnya Berdoa Semacam Itu Ya Sebagian Dulu Rasulullah S.A.W. Melepas Kami Ketika Umar Dilepas Rasulullah Rasulullah Sambil Mengucapkan Ini Tadi Ya Aku Pasrahkan Kepada Allah Agamamu Kamu Lepaskan Maksudnya Tetap Kamu Pegang Teguh Kamu Di hadapan Saya Di Agamamu Baik Setelah Kamu Lepas Dari Saya Kamu Tugas Kemana Agamamu Tetap Baik Ketika Dekat Dengan Saya Ketika Ada Di Sebelah Saya Atau Tidak Tak Serahkan Pada Allah Nanti Diserahkan Pada Allah Dan Amanatmu Dan Akhir Dari Amalmu Artinya Kita Lepaskan Tugas Ini Kamu Nanti Akan Melaksanakan Tugas Dengan Baik Atau Kamu Akan Mengkhianati Tugas Ini Kamu Ketika Berada Dekat Teguh Selalu Baik Dalam Agamanya Pegang Teguh Nanti Setelah Jauh Dari Apa Kamu Masih Tegang Teguh Agamamu Seperti Ketika Dekat Dengan Agam Tidak Itu Tak Serahkan Pada Allah Sampai Akhir Hayatmu Ya Dikata Dalam Kayak Begini Kamu Berjuang Kamu Dalam Perjuangan Islam Berperang Dalam Ikut Mati Mati Zaid Telah Nanti Lepas Tugas Ini Kamu Nanti Masih Jadi Orang Islam Masih Siap Berjuang Apa Tidak Terserahkan Pada Allah Jadi Urusanmu Sudah Kamu Dengan Allah Artinya Supaya Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah Dimanapun Juga Kamu Berada Baik Berada Di Dekat Nabi Maupun Tidak Tapi Selalu Dekat Pada Allah Karena Umar Itu Yang Sangat Cinta Kepada Nabi Ketika Nabi Dikabarkan Meninggal Dunia Umar Marah Siapa Mengatakan Nabi Meninggal Dunia Potong Leher Nabi Anggapan Umar Nabi Nabi Bakal Sedol Akhirnya Abu Bakar Yang Bisa Meneraikannya Nasihati Jadi Nabi Bafat Nabi Boleh Rasuh Nabi Mati Tak Beleh Nabi Jadi Kalau Kamu Menyembah Nabi Baru Mengatakan Kalau Kamu Menyembah Nabi Muhammad Sekarang Muhammad Sudah Meninggal Tapi Kalau Kamu Menyembah Allah Allah Tidak Pernah Akan Meninggal Kalau Kamu Nabi Muhammad Sebenarnya Beliau Meninggal Dunia Apa Kamu Akan Berbalik Menjadi Kafir Maksudnya Meluruskan Tauhid Walaupun Muhammad Seorang Rasul Tapi Semuanya Selain Allah Itu Bakal Mati Kulun Nabi Muhammad Ya Manusia Biasa Ya Manusia Biasa Seperti Kita Kalau Kita Mati Nabi Pun Ya Meninggal Ya Kalau Kamu Selama Ini Menyembah Nabi Tau Nabi Allah Hanya Karena Muhammad Karena Nabi Nabi Selama Mati Kamu Sudah Menyembah Siapa Kalau Menyembah Allah Tidak Pernah Meninggal Allah Itu Kalau Menyembah Muhammad Sekarang Meninggal Muhammad Jadi Ya Maksudnya Begitulah Jadi Ini Bagaimanapun Juga Kalau Mau Melaksanakan Seperti Ini Boleh Mendoakan Itu Juga Mendidik Pada Orang Yang Pergi Tadi Sudah Dimanapun Juga Kamu Tawakal Allah Terus Kamu Dekat Kepada Allah Laksanakan Agamamu Karena Allah Apa Lagi Halaman 12 Hadis Yang Terakhir Dari Sauban Ia Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Peran Siapa Yang Meninggal Dunia Dalam Keadaan Terbibas Dari Sombong Khyanat Dan Hutang Maka Ia Masuk Surga Hadis Tirmidhi Bagaimana Mendidik Perilaku Kita Agar Kita Tidak Sombong Tidak Khyanat Dan Tidak Biasa Dengan Hutang Sehingga Kita 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 Masuk Masuk Surga Sedangkan Saat Ini Banyak Sekali Orang Yang Bersinggungan Dengan Hutang Dan Ribal Hutang Itu Boleh Yang Penting Kalau Kamu Hutang Itu Nyawur Ya Tidak Dan Kepengen Melebus Warga Ya Tidak Menghindari Hutang Tok Oke Rantetan Ini Rantai Hutang Ini Orang Sholat Ya Tidak Bersi Rantai Hutang Orang Sholat Dia Melebus Warga Ya Kuncinya Surga Itu Sholat Nah Kalau Kamu Orang Sholat Kalau Punya Hutang Mesti Disaur Kalau Kamu Punya Hutang Belum Terbayar Belum Disaur Kamu Mati Gadis Nabi Mengatakan Orang Itu Masuk Surga Tapi Terhalang Oleh Hutangnya Sahabat Meninggal Dunia Masih Punya Hutang Nabi Tahu Itu Nabi Tidak Mau Menyolatkan Berarti Sahabat Pun Ada Yang Punya Hutang Juga Gitu Nah Tapi Ketika Nabi Tidak Mau Menyolatkan Rasa Persaudaraan Ukwah Kal Jasad Dilwakid Para Sahabat Nabi Itu Terwujud Sekarang Tidak Maka Setelah Sahabat Nabi Tadi Mati Nabi Tidak Mau Menyolatkan Karena Masih Punya Hutang Ada Sahabat Yang Ya Rasulullah Saya Yang Menyelesaikan Hutang Hutangnya Kasian Diterpuk Pada WDW Yang Dikata Ini Yang Mati Saya Nabi Masih Menunggui Tidak Mau Menyolatkan Saya Karena Saya Punya Hutang Padahal Doa Nabi Itu Makbul Ini Tidak Disolatkan Ya Tidak Akhirnya Dia Bayar Saya Yang Menyelesaikan Hutangnya Oleh Sahabat Tadi Nabi Mau Menyolatkannya Hatis Ini Juga Peringatan Tidak Juga Bungai Untuk Utang Kambali Cair Kamu Besok Hari Senin Akan Cair Sekian M Wah Seneng Barang Sate Tanggal Sekian Mulai Nyaur Lali Utangnya Tekornya Diharap Barang Nyaur Dilali Lali Nah Bahaya Ternyata Kalau Kamu Bebas Dari Utang Artinya Sudah Bukan Tidak Pernah Utang Ya Utang Sudah Lunas Bebas Dari Utang Ya Bebas Dari Sombong Sombong Itu Pakaian Allah Serbanya Allah Maka Nabi Juga Mengatakan Mangkana Fikol Bihi Mis Qol Adar Min Kibrin Ya La Tadkulul Jannata Mangkana Fikol Bihi Mis Mis Kola Zer Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Di Dalam Artinya Ada Sifat Sombong Sekalipun Sebesar Zer Kecil Hanya Tidak Bisa Masuk Surga Sombong Itu Sorbanku Banyak Allah Yang Boleh Sombong Itu Hanya Allah Manusia Tidak Boleh Sombong Yang Pengertian Sombong Itu Menolak Kebenaran Ditunjukkan Jalan yang Benar Tidak Mau Menerima Ini Orang Sombong Merendahkan Manusia Yang Lain Karena Merasa Dirinya Lebih Kaya Dirinya Lebih Pinter Dirinya Anak Pejabat Dirinya Anaknya Orang Kaya Merasa Lebih Daripada Yang Lain Yang Tidak Sekaya Dia Ya Dia Pejabat Pegawai Merasa Lebih Tinggi Daripada Petani Pedagang Dan Sebagainya Jadi Diberi Kelebihan Oleh Allah Itu Bukan Tawaduk Malah Menampilkan Kesombongannya Tidak Masuk Surga Jadi Merendahkan Ya Hanya Karena Sesuatu Benda Kedudukan Yang Boleh Kita Merasa Lebih Dari Yang Lain Itu Kalau Kita Punya Kelebihan Takwa Maka Orang Yang Bertakwa Harus Merasa Lebih Mulia Daripada Orang Kafir Sekalipun Dia Tidak Punya Jabatan Apa-apa Orang Kafir Tidak Punya Jabatan Tinggi Di Dunia Ini Tapi Harus Merasa Saya Lebih Mulia Gitu Daripada Dia Nah Gitu Tapi Sesama Muslim Tidak Boleh Saya Lebih Takwa Lebih Baik Lebih Mulia Daripada Kamu Enggak Sama Muslim Sama Karena Takwa Itu Tidak Bisa Dilihat Dengan Wujudnya Tapi Kalau Dengan Kafir Dan Islam Jelas Bedanya Kalau Islam Disil Sholat Rang Kafir Tidak Sholat Jadi Jangan Sombong Tidak Boleh Kita Punya Sifat Sombong Sudah Masuk Surga Jadi Hianat Juga Begitu Sombong Hianat Dan Hutang Maka Orang Yang Beriman Tidak Boleh Hianat Hianat Itu Sifat Munafik Maka Kalau Kepengen Masuk Surga Jangan Ada Hianat Ya Tocok Dengan Hati Yang Dikatakan To'if Tadi Ya Apalagi Dulu Saya SMP Di Sekolah Dengan Berbasis Tahvid Saat Mendekati Ujian Tahvid Kami Biasanya Bernadar Dan Nadar Saya Saat Itu Jika Saya Lulus Ujian Tahvid Saya Akan Membersihkan Kacamata Seluruh Penghuni Asrama Saat Itu Singkat Cerita Saya Melakukan Janji Atau Nadar Saya Tersebut Tetapi Terlewat Dua Orang Keduanya Pembina Asrama Saya Ini Keduanya Sudah Menikah Dan Tidak Menjadi Pembina Lagi Tempat Tinggal Saya Jauh Dari SMP Saya Dulu Pertanyaan Apakah Saya Wajib Berpuasa Karena Belum Menepati Nadar Atau Janji Saya Tadi Tidak Nadarmu Kayak Aneh 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 Tapi Saya Jadi Penghuni Aneh Aneh Padahal Membersihkan Kacamata Bersihkan Malah Raintu Aku Maksud Banggu Ngelapi Gumbel Kacah Ini Tidak Sembarang Bermuda Bok Gosa Tapi Tapi Kemungkinan Tidak Banyak Kalau Mata Sehat Sehat Ada Sama Apalagi Baru SMP SMP Umumnya Yang pakai Kacamata Dengan Yang Tidak Pakai Mesti Banyak Yang Tidak Pakai Kalau SMP Pakai Kacamata Berarti Kacamata Tidak Sehat Mata Tidak Sehat Itu Dibantu Dengan Kacamata Ya Karena Dulu Tidak Terbesihkan Karena Apa Kerimatan Lungo Ya Wesh Tidak Apa 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 Lagi Saya Bekerja Di Suatu Perusahaan Dalam Bidang Perawatan Kulit Atau Klinik Kebetulan Saya Di Bagian Security Selaku Koordinator Security Dan Mendapat Amanah Langsung Dari Pimpinan Klinik Dan Bertanggung Jawab Langsung Terhadap Anggota Langsung Di Lapangan Dan Mendapat Mandat Sebagai Berikut Menerima Atau Memasukkan Dan Mengeluarkan Anggota Dengan Sesuai Kriteria Dan Mandat Dari Pimpinan Di Antaranya Anggota Agar Supaya Tidak Merokok Dan Siap Tanggap Dalam Tugas-tugasnya Kebetulan Dua Minggu Yang Lalu Anggota Security Baru Saya Melanggar Diam-diam Masih Merokok Tidak Bisa Diajak Kerjasama Tim Dalam Tugas-tugasnya Sudah Diberi Arahan Dan Peringatan Selalu Tidak Di Respon Positif Saya Memutuskan Untuk Mengeluarkan Anggota Itu Selan Satu Hari Saya Di WA Anggota Itu Katanya Saya Dituduh Mateni Pangani Lan Tak Ungkit Tak Eling Sampai Mati Sikap Perbuatan Mu Ro Aku Dalam Dalam Hal Ini Apakah Saya Telah Berbuat Zolim Pada Anggota Yang Saya Keluarkan Itu Yang Eh Toh Saya Sudah Dengan Prosedur Dan Mandat Dari Pimpinan Dalam Hal Ini Mohon Tau Siahnya Ustaz Tidak Kalau Yang Kamu Katakan Tadi Betul Tidak Memang Disini Tidak Boleh Ngerokok 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 Ngerik Ya Sudah Sudah Dapat Tunjuk Apa Standar Operasional Pekerjaannya Sudah Ditunjukkannya Pekerjaannya Disini Harusnya Begini Dilanggar Ya Tidak Bisa Diajak Kerjasama Kalau Memang Yang Kamu Katakan Betul Kamu Diberikan Kemenangan Untuk Itu Ya Boleh Haja Dikeluarkan Memang Kalau Tidak Bisa Kumpak Kerja Disitu Tidak Bisa Pegang Amanat Pekerjaan Yang Diserahkan Pada Dirinya Kamu Keluarkan Tidak Salah Sudah Diberitahu Sudah Diberitahu Ditegur Ditingatkan Dan sebagainya Yang tetap Nekat Ya Dikeluarkan Tidak Salah Diling Perbuatan Nganti Tekan Mati Selah Diberitahu Gawian Ya Kan Tiba Ngiling Ngiling Perbuatan Nganti Tekan Mati Kok Kayak Orang Nek Dipikir Ya Tidak Apa-apa Artinya Kamu Tidak Dusa Ya Terus Kamu Dikatakan Maten Rezeki Newong Yang Memberi Rezeki Itu Siapa Allah Kalau Memang Kamu Mendapatkan Rezeki Dari Klinik Ini Misalnya Atas Pemberian Allah Lewat Klinik Ini Taati peraturan yang berlaku disini Kalau tidak mentaati peraturan Yang berlaku disini dikeluarkan Tidak salah Ya, tidak salah Tapi dia harus tahu Peraturannya disini apa Terus nyerti dilanggar terus Malah nesu dan sebagainya itu dikeluarkan Tidak apa-apa Tidak, kamu tidak termasuk orang Yodolim Kalau memang yang kamu katakan benar seperti itu